Intro Nama aku Linsel, 24 tahun, dan pertama aku latihan musuh itu umur 9 tahun. Yang pertamanya sih awalnya masih dipaksain. Nggak tertarik sama sekali dengan olahraga ini karena agak-agak sedikit susah dipahami oleh anak kecil kan. Karena itu bukan hobi aku juga. Tapi karena justru semakin lama di sini dan aku dikenalinya dari abang. Jadi dia tuh terus-terusan memperkenalkan aku lebih dalam ke wushu. Jadi semakin aku mendalami wushu, semakin aku tahu wushu itu apa, aku semakin suka. Dan mulai dari sana aku serius untuk bertanding. Awalnya sih dari aku melihat senior ya, melihat mereka bertanding, melihat mereka membawa nama Indonesia, melihat mereka ada di podium itu dan membawa nama Indonesia, dan bendara merah putih dikibarkan. Jadi itu aku membuat aku termotivasi dan aku pengen seperti itu. Jadi mulai dari itu aku latihan serius. Bahkan aku dulu sempat sering nggak dipilih untuk bertanding. Jadi malah itu yang makin memotivasi aku. Aku harus menunjukin kalau aku tuh bisa, aku bakal bisa dipilih dan aku bisa ikut pertandingan. Waktu di Asian Games-nya aku kalah kemarin. Jadi itu buat aku down banget. Dan aku sempat mikir, aku tuh udah berhenti sampai di sana. Karena aku sampai malu untuk balik ke Indonesia lagi. Aku bangkit tuh karena aku ingat jasa-jasa mereka dan harapan mereka. Mulai dari itu, justru kegagalan aku di Asian Games itu memotivasi aku untuk lebih lagi. Karena aku harus menunjukkan ke mereka. Kalau mereka percaya dan yakin kalau aku bisa, ya aku bisa. Salah satu tujuan aku dengan prestasi aku itu bukan hanya untuk aku yang berprestasi. Tapi dengan prestasi aku, aku bisa memotivasi orang lain lagi. Aku berharap dengan prestasi aku yang sekarang ini, aku bisa memotivasi orang lain untuk tetap positive thinking dengan impian kamu. Jadi apapun impian kamu, asal kamu bekerja keras. Dan ada orang yang sudah memberikan kesempatan. Ada orang yang sudah mempercaya kamu untuk menjadi seseorang itu. Buktikan ke mereka kalau memang kamu benar-benar bisa. Terima kasih telah menonton!